bismillah wabihamdi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya pemirsa sinar 5 kembali lagi pada liputan sinar 5 kita ya ya jadi pada kali ini kita mengunjungi pondok santren al-halimiyah NWDI Kuningan dalam rangka melaksanakan kegiatan malam meludul Quran dan terawih pertama di pondokan ini jadi bisa dilihat ya saudara-saudaraku masjid yang dibangun telah bisa ditempati dan dilaksanakan untuk sholat dan berbagai macam kegiatan acara dibuka oleh penampilan hardroll yang dimainkan oleh anak-anak masyarakat sekitar jadi antusiasmu masyarakat dan anak-anak sangat tinggi karena itulah acara bisa berjalan dengan khidmat dan rata selamat menikmati selamat menikmati kita mulai acara pembukaan mari kita bersama-sama mengucapkan basmala Masih dalam acara pembukaan Yaitu Pembacaan ayat suci Al-Quran Yang akan dibacakan oleh Pak Ustaz Hendrik sebagai imam besar 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 Menyerahkan kepada masyarakat Memangkap kami bahagian Alhamdulillah Nah disini kami sebagai DKI Yang mana tugas kami sebagai DKI Memakmurkan Memakmurkan jamaah yang ada di bahagian Suara Alhamdulillah ini Yang mana kalau misalkan kita tidak memakmurkan Memakmurkan masyarakat Sangat-sangat Sangat true sekali Kita disini Bagi kami itu jujur Masjid ini Perupakan masjid yang berkemeja Berkemeja Untuk pandangan kami Itu pentingnya Inilah yang disampaikan oleh Ketua DKM Pak Oom Sama Bahagian Sangat-sangat Ketua DKM Bahwa beliau menginginkan Masjid ini Sama Arung Mampu Karena tadi amanatnya berat Tapi Masjid ini berat Tapi Insya Allah Kalau dengan Nihak yang ikhlas Allah akan mengerikan kekuatan Atau lagi didukung oleh Pak Haji Sebuah pemilik jayasan Yang begitu Semacam keperangan barangkali ya Karena Masih banyak Mungkin Apa Ibu-ibu atau bapak-bapak yang ada disini Yang belum tahu Promologis tentang Meskipan suara Allah Alimiyah Dari kambang ini Jadi Niatan ini Saya juga memang seorang praktis ya Di agama ini Adalah Kalau secara keilmuan Setelah saya sangat dangkal Pak Ustaz Pak Ustaz Semuanya yang hadir Jadi saya senang aja gitu Dengan Apa yang saya punya Yang saya bisa Berjuangkan Untuk agama kita Mudah-mudahan ini bisa Salah satu jalan saya Untuk memindu ke Allah subhanahu wa ta'ala nanti Jadi Tanah ini Tanah ini Adalah Tanah Waris dari Ibu Dari Nenek ya Dari Nenek Dari Nenek Dari Ibu saya Ibu Sarah Dan Dari Ibu Sarah itu Dari Ibu Dari Ibu Dari Ibu Sarah itu Dari Ibu Sarah itu Dan saya wakafkan Untuk untuk membangun masjid dan Yayasan ini mudah-mudahan dengan wakaf saya ini kita merupakan suatu penimangat ya terutama buat saya dan keluarga juga sebagai tanah leluhur saya di sini jadi saya ini adalah keturunan dari Bapak Santa Talam Bapak Santa Talam itu ternyata masih bersaudara dengan Pak Iberi itu ya Bapak Ibu semuanya jadi sekarang masih dalam keadaan begini memang dengan bertatik-tatik ya tiga tahun yang lalu kaunis ya saya meletakkan batu pertama di sini sekarang nanti pas September 2023 pas tiga tahun mudah-mudahan sebelum September ini sudah selesai dan saya minta dukungan dari semuanya warga masyarakat disini baik secara materi maupun secara doa untuk menyelesaikan pembangunan masjid ini terutama untuk itu bahwa mungkin bisa apa sinergi dengan aparat desa untuk mencari tahu seperti apa jalannya supaya bisa menembus atau seperti itu karena mesin ini secara legalnya sudah selengkap Pak dari mulai izinnya sudah lengkap penamaannya juga udah sama udah digaftarkan jadi tidak ada yang diragukan lagi itu saja dari saya sebelum saya mengakhiri mungkin saya ada panggung sedikit ya boleh ya kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi kalau ada umur panjang berjuang kita sampai mati Allah Allah merupakan Aa Assalamu'alaikum warahmatullahi ijinkan saya menyampaikan sedikit Bapak Ibu saya adalah lobby & suara putra perdana yang mana putra pertama dari Bapak Aji Insul Kisw Larry Alhamdulillah Jadi perjalanan 3 tahun ini Pendirikan masjid Tan Suara ini Disertai dengan segala kesusahan dan kebukaan juga Dari ayah hingga tahun Bahkan beliau ini kalau lagi ngobrol berdua sama saya Yang disebutnya itu bagaimana Supaya keluarga Curugam ini Bisa menikmati wadah yang telah disediakan oleh beliau Cuma lagi-lagi saya hanya memberikan Hiburan bahwa Allah SWT yang akan membukakan segala jalan Dan Alhamdulillah pada malam hari yang berbahagia ini Acara yang mudah-mudahan bisa menjadi ajal Disamping itu nozulun Quran Bahwa kita sama-sama berkumpul Saling kenal-mengenal Dan mungkin kedepannya Diharapkan dari TKM masjid dan jajaran Masyarakat bisa sama-sama memberikan Atau mengadakan program-program Keagamaan yang pastinya harus bermanfaat Untuk agama Diharapkan dari TKM Diharapkan dari TKM Kodalinas Kodalinas Untuk petunjuk semua manusia Al-Quran Al-Quran diturunkan ke dunia ini Menjadi petunjuk Al-Quran bisa membina menunjukkan Akhlak kuil tariman Bagaimana pergaulan Kepada orang tua Kepada kata kita Pada semua adik-adik kita Dan kepada tetangga-tetangga kita Yang dekat atau yang jauh Bagaimana cara Pernah Al-Quran Tujuan Apa Berkumpul di masjid Mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala Bahkan bulan Ramadan Bulan yang penuh rahmat Penuh barofah Penuh vampiro Sekaligus Di dalam bulan Ramadan Adalah yang aku padahal Laylatul Quran Lebih baik Daripada seribu Semua Amal-amalan Dilipat Danakan Di dalam bulan Ramadan Semua Penjelekan Di hapus Oleh Allah Dan Dosa-dosa Itu diampuni Oleh Allah Dan surga Menantikan Kita semua Surga Bapak subhanahu wa ta'ala Meribukan Indulisan Orang-orang Yang menjaga Bisa Bagaimana sih Menjaga Bisa Kata Rasul Jangan bicar Kalau tidak Mengajak Dibenar Bisa Dibenar Dibenar Al-Fatihah Al-Fatihah Alhamdulillah